Oke, kita cobain. Cincang ini cincang halus, wangi. Padat kenyal. Begitu digigit, teksturnya masih bertahan tuh si Bami-nya. Gue baca-baca di review, banyak yang waktu kecil makannya di sini. Dan ini udah lama, Bami Singapura. Halo, Bray. Balik lagi sama gue, Bernard, dari Benteng Daging. Gue lagi di tengah-tengah stok. Ini ada Coleman's Perips. Gue kasih lihat deh. Perips import. Pox Perips import. Dari US ini. Dan ada Dennis Crown. Dan lain-lain. Dan Pox juga ada. Oke, sekarang kita mau makan ke daerah Mangga Besar, Jakarta. Yaudah, gimana venue-nya, makanannya, harganya. Oke, ikutin terus di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Oke, Spray. Kita udah di Jalan Kartini 4. Nanti tempatnya gue share. Terus ini jalanannya kecil, kalian bisa lihat tuh jalanannya. Ya, ini cuma muat dua mobil mepet. Jadi, kita jalan. Nah, tempatnya tuh, itu tuh. Bakmi Singapura. Bakmi Singapura. Bakmi Singapura. Tuh, kalian bisa lihat jalanannya. Ya, kalian bisa lihat. Jadi, kalian kira-kira lah. Oke. Yaudah, gue minta izin dulu buat nge-shoot. Ya. Oke. Balik lagi ke dalam bentar. Ciao. Oke, Bray. Kita udah dikasih izin. Jadi, Bakmi Singapura. Singapura bukan Singapore. Eh, Singapura bukan Singapore. Ingat. Nah, kita masuk. Nah, ini. Ini udah mau tutup. Dia tutupnya jam 3. Ini masih rame. Iya, masuk kamera. Masuk kamera. Kok pesen satu ya kok? Iya, pesen satu mie. Apa, mie kecil ya? Mie kecil? Iya, mie kecil. Oke, satu. Itu sama basho goreng babinya. Apa? Pesen dua deh. Dua. Iya. Ya. Apa lagi ya? Udah sih itu aja. Oke. Yowes. Saya duduk. Oke, Bray. Di depan gue udah ada. Ini bakmi karet sama bakmi kecil. Jadi, dia ada 4 macem. Bakmi halus, bakmi lebar, bakmi kecil, dan bakmi karet. Oke. Gue kasih lihat perbedaannya. Bakmi karet sama bakmi lebar. Apa, bakmi karet dan bakmi kecil. Oke. Ini kalian bisa lihat zoom. Bisa di zoom. Kayak gini. Tuh, gue pesen dua. Tuh, kalian bisa lihat perbedaannya. Iya, gak? Oke. Kita hajar yang... Bakmi kecilnya. Oke. Ini punya orang. Ini punya orang. Boi. Boi ya. Oh, iya. Oke. Sekarang kita mulai review. Ya. Secara porsi gede. Ini kita porsi biasa ya. Porsi kecil ya. Tuh. Wow. Wangi. Dia ada wangi minyak wijen ya. Pake minyak wijen nih, kalau gak salah nih ya. Terus dagingnya juga. Kebetulan gue datangnya jam 2 lewat 15. Udah mau tutup. Jadi kebagiannya daging babinya aja. Harusnya ada daging ayamnya. Oke. Kita cobain. Cincangnya cincang halus wangi. Tekstur baminya tuh padat kenyal. Begitu digigit, teksturnya masih bertahan tuh si baminya. Kenyal enak. Ini. Gue baca-baca di review. Banyak yang waktu kecil makannya di sini. Dan ini udah lama. Bami Singapura. Sayurnya masih fresh. Masih fresh. Gue coba pake sambal ya. Sayurannya enak. Sama togenya nih. Kalian bisa lihat togenya. Togenya kayak abis dikebukin. Gendut-gendut. Togenya juga seger. Masih watery gitu. Sama. Nah ini nih. Jarang nih. Yang ada. Tong chai. Tong chai itu kayak lobak asin. Sayuran. Ada tong chai, ada caipo. Ini sih tong chai ya. Sepertinya ya. Kita cobain. Eh. Ini bisa zoom. Wah. Baik. Hmm. Hmm. Enak. Minyak udah wangi. Dikasih tong chai. Tong chai-nya ini gurih. Ya enak. Tuh. Sekarang kita cobain ya. Dia ada baso gorengnya juga. Baso gorengnya. Ya. Kayaknya dia dipotong. Terus digoreng lagi. Kayak gini. Padet. Hmm. Bagian luarnya crispy. Tapi crispy kayak. Crispy chewy gitu. Kayak gini tuh. Brek kalian. Wajib kesini. Ini salah satu. Bami recommended. Ini beneran enak. Gak bohong. Hmm. Sekali lagi lagi. Oh ada cabe. Semua. Sama ada. Oh. Bawang putih goreng. Gue cobain. Semuanya satu kali sendok. Biar kalian melihat. Kota-tata dulu. Wow 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 Hmm Oh Ada lagi Kalian bisa Berkreasi di sini Ini Jadi tadi Mie nya aja Sendiri Gak enak Pakai tomcai Keluar lagi Variasi rasa Pakai cabai ini Gak terlalu pedes Dan pakai Si bawang putih goreng Masih crispy Dan dia Kombinasi rasanya tuh Beda lagi aja Manteng bray Ini Udah bukan Kaleng-kaleng Kalian langsung aja kesini Jalan Kartini 4 Jakarta Pusat Bami Singapura Kalian google Bami Singapura Kartini Wah 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 Bukan kaleng-kaleng Nah dia kaldunya kaldu ayam Karena masih ada Peking ayam Kalunya juga lembut Lembut gurih Gak terlalu tebel Gak terlalu tebel Gak terlalu tebel Gak terlalu tebel Bayar Ini kalian bisa lihat Mau tutup 3 kurang 15 Tapi masih ada Aja yang makan Oke Jadi berapa Tadi Bami 2 Bami 2 Baso gorengnya Tiga Tiga Terus sama Pangsit Satu Sebungkus Ya Udah jadi berapa 112 112 Oke Mantap Tuh Bray Jadi Bami Porsi biasa 28.000 Terus Baso goreng Nanti Kita shoot lah Tadi udah shoot Thank you Oke Thank you Ci Ya oke Thank you Mak Kok Kamu saya Oke Siap Ya oke Oke Udah Kita udah Udah ini Kita Jalan lagi Balik Masih ada kerjaan Jadi kalo kalian mau Dateng kesini Share video Ajak temen-temen Kesini Kalian tau Bayangannya makanannya Seperti apa Vibenya seperti apa Harganya seperti apa Jadi subscribe Ya Tinggal klik Gratis Oke Right Oke Jadi jumpa lagi di Kang Babi Ngebabi selanjutnya Ciao Tak Ya einem